Sampai mimpi Dunia ini asing Bising menegangkan Ku harus keluar dari zona nyaman Meluncur jauh Terbuka cantik diri Khususnya serta bisa Dirai Instagram Sampai tibrah mengudara Bersaing berdunia Kuntik tepat padu Bersahat jempat ke Alam-alamu Tak terpendu kuno Berkaitan kepadu Terbuka cantik diri Bersama tibrah Aku pelajar tibrah Tangguh dan berwibawa Beban ku bertambah Biarlah Hari-hari ku lalui Tak membuatku lemah Karena tekatuk menggapai mimpi Dunia ini asing Bising menegangkan Ku harus keluar dari zona nyaman Meluncur jauh Meluncur jauh Temukan jati diri Kesuksesan tak bisa Dirai instan Bersama tibrah Mengudara Bersaing berdunia Berdekat berdekat berpadu Bersahat jempat Tak terhalang laut Tak terbendung kuno Bergandengan tangan Menggampai mimpi Bersama tibrah Berdekat 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 Session meniris Berdekat Ketur Kasih Gue eden Ke Ke Lepas Ke Ke G Ke Ke you my screen all right what is tibra versus edu i assume you guys already see my screen okay tibra versus edu is one stop solution to study abroad okay so who are we tibra versus edu is an education agency that provides service for indonesian students to study overseas in english speaking country especially canada us uk and also australia so these are our service our service product services so we provide ielts online classes proofreading scholarship pathway and also business english this is a little detail of our program first is proofreading make your research outstanding with your flawless and perfectly formatted document like your motivation letter study plan curriculum city or research plan next is our admission service a package of service to prepare your plan to study abroad we also provide you ielts class workshop university consultation and also si preparation last but not least we have a scholarship pathway it is uh uh if you are joining our program this program you will get a 24-hour intensive class scholarship mentoring package includes student profiling and etc all right uh that's a brief introduction about tibra for this session we already have kate here as our main speakers hi kate hello good evening kananda how are you how are you i'm good i'm good thank you kate all right guys so kate here is uh our admission counselor at tibra and she is this kind like the expert of on this field so if you guys have any question they let it go that mission that you want to know feel free to ask all right kate so i'll give you the microphone oh this session will be recorded and also we are have live on youtube all right thank you so much uh so uh good evening everyone first of all um just in case this uh the first time you're joining our event so my name is rizki arenin tias as you can see on my uh in your screen but then like uh people call me at there and i actually work as an admission counselor in tibra so actually my main job is assisting uh students indonesian students who wants to continue um their study abroad especially in english-speaking countries so our partner uh partners currently in the usa and then in the uk australia and also new zealand we do also have several several partners in ireland as well and um yeah so our focus this evening we're going to discuss a bit how to apply to the university abroad and then like um you know like scholarship information related to available a scholarship that you can apply well actually there are a lot of options but before we discuss about the scholarship um let me share my powerpoint so we can discuss more about what you have to prepare before you continue your study abroad okay is my uh screen visible now uh yes okay oh wait a second it's still loading i guess yes right i will try to make it full screen all right so uh basically the first thing that we have uh to do before we apply to you do it to the university abroad uh this is what uh you have uh yeah this is actually brief information related to tibra we do have several partners in canada usa uk and australia um disini ada beberapa university partners ada liverpool lalu ada di uk ada university of liverpool ada conventry nasta kita baru juga berpartner dengan edinburgh university terus untuk di australia kita ada part kita berpartner dengan uh anu australian national university we do also have been partnership with uh university of sydney as well in australia jadi um ada beberapa uh best uh atau top university in this country is uh yang berpartner dengan tibra saat ini right so um let's move to the next one um um ya ini untuk college-nya ini college partner kita ada di mostly kalau untuk college itu ada di uh canada and also di us lalu kemudian nah um apa sih harus dipersiapkan setelah kita lulus uh uh sma misalnya ataupun setelah lulus kuliah so what we should do after we graduate from the university or from high school uh so actually you have a lot of options mau kerja bisa mau lanjut kuliah bisa juga atau mau menikah so that's your choice ada banyak option uh yang bisa kita pilih dan bisa kita selalu sekolah ataupun lulus kuliah s1 ataupun yang mau lanjut phd selalu lulus s2 tentu ya ada banyak option nah um oh sorry ya oke um the next one um the first thing that you have uh to know before you decide um whether you want to study or not uh itu harus kita tahu dulu apa yang kita mau like what do you want to do in the future apakah kita ingin berkarir misalnya and we want to build a professional career terus atau misalnya memang pengen fokus di akademik lalu baru nanti melanjutkan karir atau kita memang ingin langsung berkeluarga nah that's actually your option so the first thing that you have to know after you graduate is you have to discover what do you really want to do after you graduate ini adalah polen yang penting banget untuk teman-teman ketahui setelah teman-teman lulus dari bangku sma ataupun bangku kuliah apa sih yang mau teman-teman lakukan nantinya mau jadi presiden mau jadi menteri misalnya atau mau punya bisnis sendiri you can decide what you want to do in the future but the thing is that um ini harus diketahui dulu sebelum kita mulai menentukan pilihan apa yang kita lakukan menentukan pilihan apa yang kita lakukan nantinya and after you know what you're going to do in the future for example okay i want to be a businessman misalnya oke jadi pebisnis dan berarti teman-teman harus tahu untuk jadi pebisnis ini apakah teman-teman emang perlu banget untuk lanjut kuliah atau enggak if yes then you can decide what you're going to study misalnya pengen belajar tentang bisnis tapi bisnisnya mau spesifik di manajemen atau bisnisnya mau spesifik di entrepreneurship atau bisnisnya mau fokus di finance so you you have to know what what are you going to study jadi setelah menentukan apa yang kita lakukan kita juga harus tahu kita tuh mau belajar apa sih and the next one let's take a look what you have to do after you know what you are going to do in the future and you have finally decided what are you going to study for example bisnis misalnya mau bisnis untuk pilihan jurusan di luar negeri itu sangat banyak teman-teman dan itu super spesifik kalau bisnis maunya bisnis apa kalau kesehatan maunya kesehatan di bidang apa atau psychology psychology itu ada banyak spesifikasinya mau psychology-nya di bidang apa nah disini ada beberapa poin yang harus teman-teman pertimbangkan before you choose the major the first thing is that you have to know what is your interest teman-teman tuh sukanya apa sih apa yang pengen teman-teman pelajari apa yang teman-teman pengen ketahui dan apa yang pengen teman-teman lakukan you have to know your interest and then after that you also need to know your skill what is your strength and what is your weakness and kenapa poin ini penting karena for example pengen banget nih jadi arsitek misalnya arsitek itu salah satu kemampuan yang harus dimiliki itu adalah menggambar right? nah kalau misalnya teman-teman for example untuk menggambar garis lurus aja masih bengkok-bengkok like I do misalnya berarti gak cocok nih misalnya kalau masuk ke arsitektur kayaknya harus struggle banget gitu atau misalnya mau masuk ke kedokteran tapi ternyata kita takut sama darah nah itu kan gak relevan kan dengan jurusan yang mau kita ambil nantinya so you have to analyze and you have to know yourself what kind of skills do you have and how your skill can connect with the major gitu jadi kalau misalnya takut darah ya it's kind of like difficult to be a doctor right? jadi emang harus tahu skill apa yang kita punya and the next point will be related to your personality what kind of person are you? disini lebih kayak ke mungkin teman-teman juga apa namanya sudah pernah melakukan mungkin kalau ada yang pernah coba tes MBTI misalnya tes kepribadian itu juga bisa menentukan atau membantu kita untuk menentukan jurusan misalnya kalau teman-teman yang let's say agak-agak extrovert atau yang extrovert mereka akan berani untuk tampil atau mereka lebih prefer untuk tampil communication misalnya nah itu bisa dipertimbangkan juga personality-nya teman-teman dalam menentukan jurusan right so after you have decided you major or the next point that you have to do is actually you have to choose your school tapi sebelum milih sekolah ini adalah problem atau keluhan-keluhan yang sering dikeluhkan terutama untuk teman-teman yang mau lanjut S2 gitu kalau misalnya jurusan yang kita mau di S2 nanti ini gak relevan dengan work experience dengan pengalaman kerja apakah bisa untuk lanjut S2 bisa banget teman-teman kalau misalnya pengalaman kerja kita dengan jurusan kita S1 itu gak relevan kita masih bisa banget kok buat lanjut S2 nah pertimbangannya adalah ketiga poin ini sorry this is the point that you have to know if your major is not in line with your work experience jadi kalau misalnya let's say S1-nya itu jurusan chemistry misalnya S1-nya jurusan chemistry lalu pengalaman kerjanya itu dia justru banking diperbankan which actually itu gak relevan sama sekali kan chemistry dengan banking nah ketika teman-teman ingin menentukan jurusan S2-nya nanti teman-teman bisa gali lagi dirinya teman-teman kira-kira lebih interest kemana lebih interest ke banking atau ke chemistry nah ini poin pertama yang harus teman-teman ketahui dulu what do you really wanna do actually like what is your interest and what is your concern setelah dianalisa misalnya oh ternyata lebih pengen fokusnya ke banking daripada ke chemistry that's totally fine teman-teman bisa tetap sambungkan dengan pengalamannya ketika bekerja di bank pengalamannya apa aja terus kenapa akhirnya setelah bekerja di bank itu memutuskan oke mau S2-nya di perbankan aja deh gak di chemistry you have to give the reason why you really wanna study finance misalnya jadi harus dikasih alasan yang kuat dan harus berkaitan dikaitkan juga pasti akan selalu ada benang merahnya antara your interest and your experience meskipun jurusan S1-nya itu tidak nyambung dengan apa namanya our experience-nya itu gak masalah gitu yang penting alasannya harus kuat kenapa mau ambil jurusan tersebut nah setelah udah tau jurusan yang tadi ya misalnya mau ambil banking nih karena misalnya ketika bekerja di bank we found several problem in this case dan ini perlu banget diselesaikan misalnya permasalahan kayak gitu perlu diselesaikan kalau saya misalnya lanjut kuliah S2 that's actually the reason right nah setelah itu teman-teman akan kaitkan pengalaman-pengalaman yang sudah teman-teman temui dikaitkan dengan future plan-nya jadi ketika sudah lulus S2 teman-teman tuh mau bikin sistem perbankan yang seperti ini jadi semua customer-nya itu bisa menggunakan sistem ini dengan lebih cepat dengan lebih baik dan proses perbankan jadi lebih efektif misalnya seperti itu jadi buat teman-teman yang S1-nya dan pengalaman kerjanya tidak relevan itu tidak masalah ya jadi jangan ketus asa atau galau itu tidak masalah sebenarnya yang penting teman-teman tahu kenapa teman-teman akhirnya memutuskan untuk ambil jurusan tersebut you just need to answer the question why why you want to study finance misalnya atau kalau prefer-nya lebih ke chemistry itu juga tidak masalah you just need to explain why you want to study chemistry rather than finance intinya kita harus punya alasan yang jelas kenapa dan itu akan dikaitkan dengan pengalamannya teman-teman lalu future plan-nya mau ngapain sih setelah lulus oke itu adalah poin penting yang harus teman-teman tentukan sebelum menentukan jurusan kuliah oke right so after you have decide your major and then of course you have to choose a school right and these are actually oh sorry these are actually the steps to choose a school nah untuk memilih sekolah atau memilih kampus baik buat teman-teman yang S1 S2 ataupun S3 itu sebenarnya ada banyak pertimbangan pertama teman-teman itu bisa mempertimbangkan dari negaranya dulu misalnya oh pengen banget deh belajar di Inggris misalnya gitu yaudah berarti kita set oke kita akan cari universities in the UK for example lalu kemudian kita cari sekolahnya apa yang punya jurusan kita mau tentunya lalu program yang ditawarkan misalnya kita pengen belajar finance so kita bisa cek aja the best university to study finance in the UK ketika jadi Google nanti juga muncul banyak right atau kalau misalnya bingung boleh tanya ke Pibra nanti kita rekomendasikan nah tapi teman-teman bisa mulai self-researchnya itu dengan melakukan hal tersebut jadi pilih negaranya mau di mana misalnya pengen di Australia deh karena deket sama Indonesia misalnya that's totally fine tinggal cari university-nya pilih negaranya lalu kemudian cari kampus mana yang punya jurusan yang teman-teman mau oke jadi pilih apa namanya kampusnya yang ada program finance misalnya nah finance-nya juga harus spesifik finance-nya ini mau finance yang seperti apa ada finance yang fokusnya di manajemen misalnya atau lebih ke asuransi misalnya itu harus spesifik juga dan harus dicek di matematik university nah ini untuk step menentukan kampusnya pertama tentukan dulu mau di kampus mana sorry mau di negara mana lalu setelah itu pilih kampusnya lalu lihat jurusannya sesuai atau enggak dengan yang teman-teman mau karena meskipun ada kampus yang semuanya over the same apa namanya the same program ya kayak sama-sama di finance tapi biasanya jurusan yang mereka tawarkan atau mata kuliah yang mereka tawarkan di masing-masing kampus itu beda-beda gitu jadi emang teman-teman harus lihat nih kira-kira dari semuanya itu mana yang paling cocok dengan your plan dengan your interest mana sih yang paling menarik buat teman-teman pelajari gitu jadi itu adalah step-step untuk menentukan sekolahnya atau kampusnya nah untuk untuk menentukan negara juga sebenarnya banyak pertimbangan pertama biasanya kita akan menentukan apakah negara tersebut itu aman atau enggak itu yang pertama biasanya dipertimbangkan oleh banyak Indonesian students whether this country is safe or not lalu kemudian living cost itu juga jadi pertimbangan lalu IELTS biasanya kadang suka ada yang tanya kata ada gak sih kampus yang gak pakai IELTS gitu maaf ya bun gak ada untuk sekarang jadi harus ada IELTS nya gitu karena kita terhitung international students jadi kita harus menunjukkan that we can speak English and of course buktinya adalah IELTS gitu nah ini adalah step-step untuk menentukan pilihan kampus tadi biasanya pertimbangan adalah keamanan negeranya lalu lingkungannya lalu living cost terus cuaca juga kadang ada yang menjadikan cuaca sebagai pertimbangan misalnya pengen ke negara yang 4 musim ah pengen ngerasai salju gitu nah itu juga ada jadi kalau untuk pilihan country it is actually terserah teman-teman it's all about your preference university nya juga tapi disesuaikan dengan your interest kira-kira maunya fokus di mana lalu mau belajarnya apa aja gitu jadi harus dilihat mata kuliahnya juga oke nah sekarang we are going to discuss about what kind of documents that we have to encose and we want to apply to the school or apply to university well basically in almost all universities around the world these are the required documents that you have to complete of course you have to get academic transcript and certificate ini ijasa ya teman-teman ijasa terakhir oke kalau buat teman-teman yang mau lanjut ke S1 berarti ijasa SMA dan nilai rapot kalau S1 pakai nilai rapot tapi kalau teman-teman yang mau S2 ataupun PhD itu cukup ijasa dan transcript nilai aja pasport ini juga wajib ada teman-teman jadi kalau emang udah punya niatan buat sekolah di luar negeri make sure teman-teman punya pasport ini adalah ID cardnya kita untuk daftar ke university and then IELTS or TOEFL IBT certificate lalu ada juga CV and statement of purpose atau bisa juga dibilang personal statement atau motivation letter intinya sama ya isinya sama tapi namanya aja udah beda nah di statement of purpose ini di poin ini teman-teman akan jelasin why you wanna study in that university and why you choose the major and what is your future plan jadi ketika kita menuliskan statement of purpose itu ada tiga poin yang harus kita tulis gitu meskipun setiap kampus pasti mintanya beda-beda cuma kebanyakan kayak general itu kayak sama gitu jadi the reason why you choose this university the reason why you choose the major and the reason sorry and your future plan itulah kenapa tadi di awal kita bahas teman-teman harus tahu dulu interestnya di mana harus tahu dulu alasannya apa mau anggul jenis tersebut intinya kalau kita udah bisa jawab semua why why A why B why C itu udah enak deh nanti ketika bikin statement of purpose-nya jadi gak akan galo-galo lagi right so you have to know why why this major why this university why this country kadang ada yang tanya gitu juga why this country and then what are you going to use this this knowledge for jadi harus tahu juga future plannya apa selalu lalu kemudian ada reference letter nah reference letter ini adalah surat rekomendasi teman-teman banyak yang sering bingung tentang surat rekomendasi ini jadi sebenarnya kalau untuk surat rekomendasi ini it depends on the university actually but mostly mereka tuh minta minimal satu tapi ada juga yang dua so you need to recheck how many reference letters that you have to enclos if you only have to enclos one cuma boleh cuma minta satu nah ini teman-teman bisa minta ke dosen which actually academic reference bisa ke dosen tapi kalau misalnya sudah bekerja dan lulusnya sudah lebih dari lima tahun itu teman-teman bisa pakai professional recommendation gitu jadi untuk reference letter ini memang perlu dicek lagi ke masing-masing kampus tapi biasanya kalau teman-teman sudah lulus lebih dari lima tahun itu boleh pakai professional recommendation letter itu dari atasan kita atasan dari tempat kita bekerja tapi kalau misalnya masih di bawah itu misalnya baru fresh graduate atau baru lulus dua tahun itu mereka akan tetap minta untuk academic reference-nya dari dosen pemimbing biasanya atau dekan intinya academic nah ini untuk reference letter-nya kalau kemudian let's take a look at the intake intake ini maksudnya adalah awal perkuliahan ya teman-teman ya so mostly sebenarnya kalau yang apa yang bukaan secara besar-besaran gitu ya yang hampir semua program buka itu adanya di September ataupun Oktober oke kalau yang semua programnya buka itu di September ataupun Oktober but then there are several universities in several countries they also they also have January intake kadang ada juga yang may intake but it depends on the university and the programs gitu jadi kalau Januari ini biasanya cuma program-program program terkentu aja yang buka gitu gak banyak tapi kalau September itu kayak banyak hampir semua jadi kayak intake utama atau awal awal mulai perkuliahan itu yang utama itu di bulannya September atau Oktober oke again you have to check to the university for the intake apakah Januari atau Februari atau September oke alright nah sekarang pertanyaannya when we have to apply to university I would say that if you can apply early it will be better so as soon as possible it will be great for example if you want to apply to Ivy League universities Harvard terus untuk Columbia University Columbia University misalnya mereka akan biasanya ada intake di bulan September nah the best time to apply is actually around November or December itu waktu terbaik untuk teman-teman apply jadi teman-teman punya waktu untuk urus visa untuk urus dokumen yang lain-lain jadi university application-nya bisa di bulan November atau December oke nah ini adalah waktu terbaik untuk apply karena belum terlalu rame biasanya kalau udah bulan-bulan Maret bulan-bulan April itu udah mulai penuh jadi orang-orang admission di kampusnya pun sibuk gitu ya jadi akan lebih enak sih kalau di November Desember jadi gak tau rame dan biasanya application kita akan diprioritaskan seperti itu alright so ini ada sedikit gambaran about estimated fee ini untuk tuition fee-nya ya untuk di Kanada itu sekitar 20.000 sampai 57.000 but again it depends on the institution and also the major biasanya kalau program-program kayak engineering atau MBA it cost quite a lot ini gambaran untuk di UK it's around 15 to 38.000 per year ini per tahun ya teman-teman ya terus kalau di US kayaknya 20.000 sampai 58.000 per tahun di Australia 20.000 sampai 48.000 per tahun nah ini di mata uang masing-masing nah pound sterling US dollar and Australian dollars and Canadian dollars but again it depends on institution and also depends on the major nah itu tadi untuk tuition fee-nya sekarang kita coba lihat untuk living cost-nya kira-kira berapa sih living cost di English-speaking countries nah ini perkiraan juga untuk per tahunnya so it costs around 15.000 per year in Canada untuk di UK sekitar 21.500 per tahun 21.500 sponsorling ya bukan rupiah and then like 25.000 per year in the US and kalau di Australia around 20.000 so ini gambarannya and again it depends on the city kalau misalnya kita tinggal di London it will be different if we live in Cambridge misalnya kalau London it's such a big city kalau Cambridge masih yang agak small city-nya jadi pasti lebih mahal di London dibanding di Cambridge so yeah this is related to the living cost nah ini udah masuk ke scholarship tapi sebelum kita ngobrol scholarship lebih dalam karena scholarship-nya ada banyak bahasannya I actually want to give you some time just in case you want to ask me some questions any questions teman-teman kalau ada yang mau tanyakan boleh diketik di chatbox atau boleh unmute terus langsung tanyakan aja silakan any questions if you guys have any questions feel free to ask ya silakan ada yang ingin ditanyakan no one no all good so far yeah I think all good so far okay right so just in case you have questions during the session feel free to drop your question on the chatbox santi kita akan bantu oh ini ada yang satu nih kanan dia yang masuk di personal chat Berika Ero when do we have to prepare all the document first when who'd say just like what I have mentioned as soon as possible so kalau ditanya kapan waktu terbaik untuk menyiapkan semua dokumennya itu as soon as possible kalau misalnya teman-teman belum IELTS nih kayaknya itu yang harus pertama kali disiapin karena biasanya IELTS lebih lama sometimes it takes a year for someone to prepare the IELTS test tapi ada juga yang kadang waktu itu pernah persiapan IELTSnya sampai 2 tahun teman-teman waktu itu ada yang mau apply ke Kanada terus kayak IELTSnya belum nyampe-nyampe nih dia prepare IELTS selama 2 tahun gitu jadi kalau teman-teman belum IELTS itu perlu dipersiapkan karena biasanya IELTS paling lama lalu kemudian kalau sudah IELTS teman-teman bisa mulai mutual personal statement terus minta surat rekomendasi juga itu aja sih sebenarnya kalau misalnya untuk persiapannya jadi sebenarnya yang paling lama itu IELTS terus personal statement reference letter itu yang lama reset itu juga lama reset itu penting banget pokoknya jangan pernah menyepelekan reset harus benar-benar tahu kita mau di kampus apa jurusannya apa terus persyaratan daftar kampusnya apa itu harus tahu jadi harus lajin reset oke gak boleh males googling ya teman-teman kalau misalnya masih bingung-bingung tanya aja sama Tibera oke alright any other question? alright oh ini sorry ini masuknya semua ke personal chat ya I actually have sent to everyone nanti teman-teman boleh juga ini ada juga pertanyaan dari KRO if we know intake on September oh kalau misalnya intakenya September atau Oktober tadi ya jadi kita bisa mulai akhir tahun jadi biasanya misalnya kita mau apply untuk intake di tahun 2023 berarti kita harus mulai persiapan itu dari pertengahan tahun 2022 gitu jadi it's quite long long time oke lalu kemudian ada juga dari Kak Gita disini Kak Gita tanya I have searched on application deadline for some UK university but I have found some unit that said they have no deadline for application oh yeah that's actually correct jadi kalau di UK mungkin kalau nanti teman-teman ada yang berminat ke UK terus riset kampusnya itu mereka biasanya ada beberapa kampus yang akan state there is no specific deadline for the application itu maksudnya mereka memang enggak kasih deadline apa namanya pendaftaran jadi mereka akan tutup pendaftaran kalau kuotanya penuh gitu jadi selama kuotanya itu masih ada itu teman-teman masih bisa daftar gitu oke jadi dia akan buka sampai kuotanya penuh kalau udah penuh baru tutup ada lagi dari Kak Mutiah aku sekarang masih semester 4 dan mau naik semester 5 kira-kira apa duluan yang harus disiapin buat study abroad IELTS ya IELTS itu yang pertama yang harus disiapin oke karena biasanya cukup lama right so that's the first point you have to prepare Kak Mutiah lalu ada juga dari Kak Dina disini oke gimana sih caranya cara dan tips untuk minta surat rekomendasi ke dosen dan atasan oh wow tipsnya harus open pertama ya kita harus minta dengan baik tentunya dan I would say kalau bisa nih teman-teman memang kita harus punya atau kita menjalin hubungan yang baik dengan calon rekomender kita entah itu atasan kita atau dosen kita jadi apa ya building your relationship with them gitu jadi kalau misalnya mau minta ke dosen berarti make sure kalau dosen ini tuh emang kita punya hubungan baik dengan dosen ini dan dosen ini tuh kenal sama kita secara personal dan juga akademik karena nanti mereka akan menilai kita secara akademik gitu jadi emang emang perlu dipersiapkan dari sekarang-sangang gitu itu sih paling oke terus ada juga yang tanya apa bedanya IELTS dan Tufel dan mana yang lebih berpengaruh jadi sebenarnya kalau untuk Tufel oke di Indonesia itu Tufel yang mungkin teman-teman familiar itu ada Tufel ITP right Tufel ITP itu yang ada tiga skill structure reading and then listening right itu yang sering dipakai di kampus-kampus dan di sekolah lalu yang tiga ini sebenarnya itu nggak bisa dipakai untuk daftar ke kampus luar negeri teman-teman jadi Tufel yang tiga skill ini itu nggak bisa dipakai untuk daftar ke kampus di luar negeri kalau teman-teman mau daftar ke kampus di luar negeri itu harus daftarnya atau testnya itu yang Tufel IBT Tufel IBT itu yang empat skills listening reading writing dan speaking atau IELTS IELTS juga sama empat skills listening reading writing dan speaking jadi kalau Tufel IBT yang kita sering pakai di kampus itu nggak bisa ya jadi harus yang IBT atau IELTS nah mana yang lebih mana yang lebih berpengaruh keduanya sama kok nggak ada yang mendominasi gitu jadi ini lebih lebih tentang kebiasaan aja sih kita lebih sorry lebih ke familiarity kita lebih familiar ke IELTS atau Tufel IBT gitu oke one last question before we discuss about the scholarship untuk first graduate SMA sudah tahu minat majornya apa sudah ada berpampilan universitas mau daftar program BFC so bagaimana caranya dan apa langkah selanjutnya right I'm going to describe about this after this session ya ke Akedewi jadi setelah ini kita akan bahas tentang scholarship so I'm going to keep your questions for a while oke right I'm going to show you the next one nah ini beberapa information related to scholarship actually ini untuk teman-teman yang mau S1 oke so if you want to continue your study abroad especially in Singapore the National University of Singapore offers a scholarship for international students dan ini cuma bisa buat undergrad atau S1 gitu dia biasanya buka sebenarnya nggak specific di bulan apa tapi biasanya itu di sekitaran bulan Maret atau April jadi sebelum pendaftaran ditutup di kampusnya untuk scholarship value-nya ini fully funded it covers your tuition fee and also books and another one we do have Pearson scholarship ini ada di Canada dari University of Toronto the University of Toronto offers a full scholarship for international students dia akan cover all the living costs tuition fee books bahkan kita dapat uang satu juga dia bukanya di bulan Oktober dan ini juga untuk bachelor degree jadi kalau ada yang mau S1 di Canada mau di Toronto terutama bisa coba untuk apply yang ini Pearson scholarship karena ini fully funded and the next one we do have oh sorry kita punya di UK so in the UK there is prestigious scholarship called Jardin scholarship and Jardin scholarship is only every single one of you who wants to pursue your study either in Oxford or Cambridge University so kalau misalnya mau jadi penerus yang mau di Ayunda belajar di Oxford teman-teman bisa coba untuk apply scholarship ini Jardin scholarship ini dia full scholarship dia cover semuanya termasuk living costs trust tuition fee dan lain sebagainya intinya kita tinggal belajar tapi cuma bisa di Oxford ataupun Cambridge selain itu dia nggak terima and this is full bachelor master jadi kalau ada teman-teman yang mau S2 di Oxford atau Cambridge which juga bisa banget untuk coba Jardin scholarship and the next one let's move to somewhere in Asia so yeah we do have like global Korean scholarship this is actually a fully funded scholarship funded by their Korean government disini programnya untuk bachelor S1 master dan juga doctoral jadi S1 S2 S3 programnya fully funded dia cover FAP sorry tuition fee lalu kemudian cover living costs nah kalau teman-teman joinnya Korean scholarship ini mereka akan provide Korean language program for a year jadi kalau misalnya S S durasinya 4 tahun berarti plus gitu ini belajar bahasa Korean lumayan ya biar bisa ngobrol sama BTS kan so the next one ini ada juga di japan right it's called max scholarships untuk max scholarship ini juga untuk S1 sampai S3 disini fully funded juga nah skemanya untuk max scholarship ini it will be pretty similar to Korean government scholarship so you will be studying the Japanese language for a year lalu nanti langsung ambil programnya okay so who wants to be the next Jerome Pauline so you can register for the scholarship okay untuk max scholarship opening date-nya itu biasanya sekitar bulan Maret April setiap tahunnya ada juga tentang Turkey versus scholarship nah ini pindah sedikit ke perbatasan Asia Eropa ada di Turkey right so the opening date is around January Turkey biasanya bukanya sekitar 2 minggu aja teman-teman 2 atau 3 minggu kalau gak salah dan bukanya setiap awal tahun and it is also fully funded scholarship by the Turkish government and it is for bachelor to PhD jadi kalau mau S1 S2 ataupun S3 bisa ke Turki dan ini juga mirip kayak Jepang dan Korea dikasih satu tahun program belajar bahasa Turki gitu jadi perlu dicek juga apakah nanti teman-teman akan kuliah dengan menggunakan bahasa Turki atau bahasa Inggris sebagai pengantarnya so you need to recheck and let's take a look at the next one we do have Australia Award Scholarship and this is also another prestigious scholarship and I believe some of you all probably know about this Australia Australia Award Scholarship ini adalah beasiswa dari pemerintah Australia untuk Indian Nation Students nah dia tuh hanya menawarkan beasiswa untuk Master dan PhD jadi kalau teman-teman yang baru SMA belum bisa leaktif program ini jadi ini hanya untuk Master ataupun PhD nah disini juga fully funded teman-teman opening date-nya itu sekitar bulan Februari ditutupnya sekitar bulan April jadi dia durasinya memang cukup panjang pembukaan beasiswanya nah ini salah satu beasiswa favorit banyak orang Indonesia karena yang ditawarkan oleh Australian government ini cukup banyak selain kulit mandib dia juga kasih kita namanya pembelajaran IELTS sebelum kita mulai perkuliahan saya seperti pretty cool scholarship juga lalu another prestigious scholarship ini juga fully funded scholarship ini shipping scholarship shipping ini dari the UK government oke dari UK government nah ini hanya berlaku untuk teman-teman yang mau lanjut ini ini master program Nah ini yang Teman-teman Oh sorry Kayaknya K.A.T. ada gangguan connection So while waiting for K.A.T. to return Let me show you my screen I will show you our Scoreship pathway Detail While waiting for K.A.T. to come back here So first we have masterclass You will get unlimited mentoring session Scoreship period with one scholarship option Jadi bisa milih antara LPDP, AA, ESG, Earning, atau Erasmus Plus And you will get student profiling Scholarship application nanti dibantu Dokumen preparation Workshop and one-on-one interview simulation Mock interview-nya Lalu ada ESA Prof Reading Awardee scholarship sharing session Jadi kalian bisa langsung dari award-nya tersebut Sharing bareng Dan terakhir ada practical tips and tricks Lalu selanjutnya ada elite Elite itu you will get unlimited mentoring session With one scholarship option Sama, masih milih But you will get bonus 20 hours IELTS preparation class Jadi disini kalian akan buat bonusnya 20 jam IELTS Next one we have Real Hunter Unlimited mentoring session With three scholarship options Jadi bisa milih tiga Kalau di Real Hunter LPDP, AA, ESG, atau Cheapening, atau Erasmus And the bonus is You will get 40 hours IELTS preparation class And then admission service Jadi di admissionnya akan dibantu Last but not least We have exclusive warranty package Unlimited mentoring session With unlimited scholarship option And scholarship warranty In less than one year Any scholarship Jadi bisa pilih ya Di luar dari LPDP AA, ESG, EASM, Erasmus Kalian bisa pilih Bonusnya adalah 60 jam IELTS preparation class Admission service And then the rest It's almost the same With the other All right I don't think K.A.T. Is back already So Wait Let me tag Wait a second I think I have the File Kananda, I'm sorry I lost my internet connection I just Sorry Sorry everyone The PowerPoint you Yeah My internet was Kind of lost So I was trying to reconnect But I think I'm okay now All right So I'm going to continue a bit ya One more point Actually All right Okay Satu lagi Ini poin terakhir sebenarnya Semoga Yeah All right Sorry everyone So this is actually about Biasa pendidikan Indonesia And it is for All Indonesian Students Jadi mulai S1 Sampai S3 Ini dari Kemen Digbut sebenarnya Kemen Ristek Dikti Kalau sekarang Berkolaborasi dengan LPDP Jadi Teman-teman Itu selain ada Biasa pendidikan Indonesia And you can also check On their website About this program Karena ini Overfully funded juga Jadi kalau teman-teman Misalnya Nggak berkesempatan Atau nggak eligible To apply for LPDP Then you can try Biasa pendidikan Indonesia Gitu Well that's all Actually About the scholarship Sorry banget Teman-teman That's fun Okay And yeah Any question Because I just Lost all We got one question We got question From Kak Gita Kak if we have If we have No academic publication yet What should we What should we highlight On our academic CV And statement Of purpose About our research experience And research interest Especially For applying graduate DGD That's a good question Well basically If you don't have A specific Or academic publication You can actually Just write your Skripsi Your thesis Final thesis Itu boleh Gitu So you can actually Like highlight that And Kalau misalnya Teman-teman suka Ikut kayak conference Atau ikut lomba-lomba Itu juga bisa So academic CV itu Nggak harus selalu Isinya riset semua ya Tapi bisa juga tentang Kayak Pengalaman Pernah ikut conference Ataupun Pengalaman-pengalaman Lomba-lomba Itu juga bisa Dimasukin di academic Di academic CV-nya Teman-teman Gitu And Also Ada lagi Yes From Kak Gita lagi Tapi kalau daftar BPI Nggak boleh daftar BATS 2 ya Kak I'm not really sure yet Untuk yang ini Karena As far as I know Requirement untuk BPI ini Agak sedikit berbeda Dengan LPDP Sebenarnya Jadi ada spesifikasi khusus Kalau teman-teman Mau daftar BPI Kalau LPDP kan Lebih general Tapi kalau BPI ini Memang ada Sedikit Requirement khusus If you want to apply For BPI Jadi mungkin nanti Bisa di cek dulu I'm not really sure About this Karena BPI juga kan Baru tahun kedua kan Di tahun ini Jadi nanti teman-teman Bisa coba Make sure For this point Oh ini tadi Ada satu pertanyaan Yang terlewat Dari K Dari K AK Dewi Tadi sempat tanya Kalau mau daftar program Biasiswa bagaimana caranya Dan apa langkah Selanjutnya Jadi sebenarnya Kalau mau daftar Biasiswa itu K AK Dewi harus tahu dulu Mau daftar Biasiswa apa Terus Coba juga Dicek Requirement-nya apa Lalu kemudian Deadline-nya itu Penting banget juga Kalau misalnya Untuk persiapannya Kalau di Biasiswa itu Sebenarnya yang harus Kita tekankan itu Di SI Jadi kalau misalnya Semua requirement Yang udah cukup IELTS-nya udah cukup IPK udah cukup Itu yang harus Kita persiapkan itu Di SI Jadi Harus dicek dulu ya Masing-masing Scholarship-nya Scholarship itu Setiap Biasiswa itu Punya requirements Yang beda-beda So you have to make sure Kira-kira Kake Dewi Mau apply scholarship apa Syaratnya apa Itu harus diperhatikan Dan pembukaannya Kapan Kalau daftar scholarship itu Yang penting Kita jangan sampai Lewat deadline Gitu Alright Any other questions Thank you Ada lagi yang mau ditanya Teman-teman Terkait University application Or scholarship application-nya Feel free to ask guys Yes Ada lagi Right Disini ada yang tanya juga Biasanya Kalau misalnya Pilih Oh ya Oke sebentar Saya jawab yang ini dulu Karini Disini ada yang tanya Di personal chat Kalau misalnya Mau pilih Kampus Biasanya Lebih baik Berdasarkan Apanya ya kak Right Jadi untuk pilih kampus itu Sebenarnya ada Bermacam-macam Metode Pertama itu Teman-teman Bisa cari Di google Biasanya Kayak Misalnya mau belajar Tentang Psychology Nah setelah Teman-teman Menentukan Jurusannya Itu bisa ketik aja Di google Misalnya Best university To study Psychology Nah nanti kan ada Banyak pilihan tuh Nah setelah ada Banyak pilihan Teman-teman bisa Narrow down Jadi beberapa opsi Lalu teman-teman Cek Di masing-masing Kampus tersebut Program yang ditawarkan Dicek mata kuliahnya Durasi programnya Berapa lama Syaratnya apa Nah kalau teman-teman Cocok You can Register You can apply To the school Gitu Jadi Bisa kayak gitu Kalau yang Diberasarannya Selalu seperti itu Jadi teman-teman Mau jurusan apa Lalu nanti Silahkan Cari Best university To study That major Kalau misalnya Kita udah riset Di kampusnya Dan kita cocok Sama kampusnya Then you can apply Seperti itu Alright Ya silahkan Karini Do you have any question? Karini Karini Halo selamat malam Halo Karini Saya ini sebetulnya Ibunya Rafa Oke Iya Rafa kan Kelas 2 SMA Sekarang naik Kelas 2 SMA Terus Sangat ingin Ke Jepang Ya Beasiswa Kan ada Max Ada Mitsubusan Juga banyak Scholarship Dari university Tanya kan banyak Nah Saya lihat Di tadi paket Yang di share Oleh kakak Itu kan Ada Real Hunter Gitu ya Tapi pilihan Pilihan Scholarshipnya Itu kan Yang tertulis Disitu kan Hanya LPDP SMA Erasmus Itu banyaknya S2 ya Nah sementara Anak saya kan S1 Kalau misalnya Milihnya untuk S1 Itu bisa Tidak Misalnya University Di Jepang Gitu Kan Banyak tuh Yang university Track ya Selain Max Gitu Itu bisa gak Ditiba Terus untuk Itu kan ada Tulisannya IELTS Preparation Bonus 40 Hours Gitu Nah itu tuh One on one Atau Kelas Gitu Nah lalu Apakah bisa Kalau misalnya Preparation IELTSnya itu Hanya milih Writing Dan speaking Saja Kebetulan Anak saya ini Bagus Di listening Sama reading Itu sudah Skornya sudah 8 Tapi di speaking Sama writing Itu masih 6 Nah jadi Inginnya tuh Build up yang Writing Sama speaking Kira-kira Bisa gak Terima kasih Thank you Thank you Ibu Rini Ya mungkin Saya bantu jawab Jadi untuk paket Untuk S1 Itu kebanyakan Teman-teman Yang mau Apply scholarship S1 Itu dia Masuknya ke Warranty Package Jadi kalau Exclusive Warranty Package Ini dia memang Bebas Pilih scholarship Apapun Jadi mau Pakai University Track pun Bisa Jadi biasanya Ambil yang Warranty Package Kalau teman-teman Yang mau Apply ke S1 Jadi Pilihannya Kalau dari Hunter Cuma Tiga Tiga Scholarship Tapi kalau Warranty Package Ini kayak Bebas Berapapun Bisa Apply ke Berapa Scholarship Termasuk University Track Lalu kemudian Untuk IELTS Di sini Kalau ambil yang Exclusive Warranty Package Itu ada 60 jam Untuk belajar IELTS Dan ini Bebas pilih juga Kalau misalnya Emang Sekiranya Rafa udah Bagus Di listening Dan reading Misalnya Terus mau ambil Di writing Dan speaking Itu juga bisa Jadi untuk Kelas IELTS ini Bebas pilih Untuk yang Paket di Sini ya Teman-teman Ada di paket Scholarship Itu bebas pilih Kelas IELTSnya Dan ini Kelas IELTSnya itu In small size class In small size class Jadi less than Maximum itu 10 people Di dalam satu kelasnya Kita biasanya Gak akan lebih dari 10 orang Dalam satu kelas Seperti itu Ibu Semoga menjawab Pertanyaannya dari Ibu Rini Kalau misalnya Ikut yang paket Real Hunter Yang 4 juta itu Apakah bisa Kalau misalnya Milih scholarship Karena kan memang Anak saya tujuannya Ada beberapa Yang sudah kami pelajari Yang sudah menjadi Tujuan Itu bisa gak sih Kalau untuk S1 Tapi ikut yang Real Hunter Yang 4 juta itu Right Kalau untuk Real Hunter Kebetulan Dia hanya Opsi scholarship Yang sudah ada Di sini aja Jadi selain Yang ada di sini Belum bisa Terima kasih Ya Oke One last question Mungkin teman-teman Ada yang ditanyakan lagi One last question Guys Silahkan jika ada Yang ditanyakan lagi Right I don't think We have More question Okay Right How long Ada beberapa Pilihan kelas Dan biasanya Setiap kelas itu Durasinya 2 minggu 2 minggu Dengan Masing-masing Pertemuan itu 2 jam Jadi 2 jam Permitting Belajarnya Senin sampai Jumat Setiap hari Intensif Seperti itu Semoga menjawab Kero Ada lagi Mungkin Pertanyaan terakhir So If you don't have Any questions I think That's all For now Thank you very much And I'm sorry For My connection It was actually A bit terrible But I hope That Everything is clear Now Like how You can apply To university Terus Scholarship Apa aja sih Yang bisa kita apply Semoga membantu Teman-teman Yang emang Punya rencana Untuk lanjut Kuliah Di Luar negeri Alright I think That's all For now Thank you very much For your time Silahkan I'm going to give The microphone Back to Kananda Silahkan Kananda Alright Thank you very much KT For your well explanation And your Planted Answer the question For answering the question So guys Before we end Our session today Kita foto-foto dulu Can you guys please Turn your camera on If you don't mind Yay Silahkan Teman-teman Let's take a picture Together So Thank you Kak Calvin Thank you Kak Calvin Selahkan teman-teman Yang lain Feel free And Kak Abdul Will Help us To take a picture Thank you Kak Tendia Nggak perlu touch up Karena Dini Sudah bisa kita Touch up Langsung Ya Oke Come on guys Oke Anyone Silahkan teman-teman Yang lain Sebentar aja Nggak usah touch up Bisa Just You know Turn on for a while And then That's it Ya Silahkan Kak Abdul Can actually Help us To take pictures Gini doang nih Oke Ada yang lain Aku hitung ya Dalam hitungan ketiga Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Nice Thank you Alright Thank you 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 Semuanya See you next time Bye 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 Stay tuned on our Instagram Telegram We have a lot more Event Upcoming Thank you Thank you Semoga berhenti Teman-teman ya Thank you Thank you Semuanya Thank you Bye bye Thank you I'm gonna end The meeting Bye Bye Thank you Bye 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 bye